Bagaimana kita menyikapi seorang yang mengatakan bahawasanya Al-Shaykh Rabi' Al-Madkhali Hafidhullah Atau Al-Shaykh Ubaid Al-Jabiri Hafidhullah Ta'ala Tidak termasuk kibar al-ulama Perlu diketahui bahwa yang boleh menilai Dapat menilai mengatakan seorang ini termasuk kibar al-ulama atau bukan Adalah seorang yang berilmu Seorang yang berilmu Sebagaimana dikatakan Seseorang yang tidak punya sesuatu Tidak mungkin dia memberikan sesuatu itu kepada orang Mungkin tidak punya Bagaimana dia akan beri ilmu kepada orang Dia sendiri tidak punya ilmu Dan seterusnya Faqidu Syaykh la yu'ti Bagaimana mungkin seorang mengatakan Syekh Fulan bukan kibar al-ulama Sementara dia bukan orang yang berilmu Nah Ini yang pertama Ketika dia mengatakan bahwa Syekh Rabi' Tidak termasuk kibar al-ulama atau Syekh Ubaid juga demikian Sementara dia tidak punya ilmu Maka dia Telah jatuh kepada salah satu maksia Yang Allah larang dalam Al-Quran Jangan kalian mengikuti Atau bersikap Berucap Menilai Memutuskan Sesuatu yang anda tidak punya Dasar ilmunya Karena semua nanti akan ditanya oleh Allah Karena sesungguhnya pendengaran kita Penglihatan kita Dan kolbu kita Akan dimintai pertanggung jawabannya Di hadapan Allah Anda mengatakan Syekh Fulan Pada hari ini Di kota ini Di negeri ini Anda mengatakan bahwa Syekh Rabi' al-Mathali Bukan kibar al-ulama Punya ilmunya Kalau kita tidak bisa menjawab Tidak dapat menjawab Maka Kita terancam dengan azab Maka dari itu Hati-hati Waspada Jangan mudah lisan kita ber Cakap sesuatu yang dia tak punya ilmunya Ini yang pertama Yang kedua Ulama kibar Di Saudi maupun di luar Saudi Mengatakan bahwa Syekh Rabi' termasuk ulama kibar Memuji Syekh Rabi' Syekh Ahmad bin Yahyan Najmi Yang sudah wafat Mengatakan Syekh Rabi' termasuk ulama kibar Syekh Mukbil bin Hadi'l Wadi' Yang sudah wafat juga Mengatakan Syekh Rabi' adalah ulama kibar Nah Dan yang memuji Syekh Rabi' Syekh Al-Albani Syekh Abdul Aziz bin Ba'z Syekh Muhammad bin Salil Uthaymin Syekh Abdul Muhtin Al-Abbad Nah Kemudian Antum Ya Fulad Mengatakan Syekh Rabi' bukan ulama Atau ulama kibar Ittaqillah Apa maksud Antum? Apa Antum keberatan Merasa tidak terima Tersinggung dan marah ketika Syekh Rabi' Menjelaskan kebidaan Sayyid Khutub? Atau Antum merasa keberatan Dan tersinggung Ketika Syekh Rabi' Menjelaskan tentang kebidaan Akhidah Hasan Al-Banna Ketika Syekh Rabi' Berbicara tentang sururiya Safar wa Salman Secara rinci Secara tafsir Yang kemudian karya-karya Syekh Rabi' Disanjung dan dipuji oleh Syekh Al-Albani Disanjung dan dipuji oleh Syekh Abdul Aziz bin Bas Telah banyak pujian para ulama ini Tadi kepada Syekh Rabi' Kemudian Antum Dengan ringan Menggerakkan lisan Antum Mengatakan Syekh Rabi' Bukan kibar ulama Tidakkah Antum takut pada Allah Bahwa salah satu sebab Seorang akan dilemparkan ke jurang Jahannam adalah dengan sebab isan Barakallahu Fikum Ulama kibar Kembali dan bertanya kepada Syekh Rabi' Dalam banyak masalah Ketika Syekh Nusaimin ditanya tentang Syekh Rabi' Ya Syekh Apa pendapat Antum Penilaian Antum tentang Syekh Rabi' Apa jawaban Syekh Nusaimin? Nah Dia yang ditanya semestinya tentang aku Bukan aku ditanya tentang Syekh Rabi' Ibn Ulsaimin Nah Yang muskilah ya Yang mengatakan Seperti tadi yang ditanyakan Itu bukan hanya saudara kita Yang sekarang berada di Malaysia Atau di Indonesia Dia sudah belajar di Madinah Tapi masih mengucapkan ucapan seperti ini Ya Subhanallah Ketahuilah Orang yang mengucapkan seperti itu Perlu kita ingatkan dengan ucapan Syekh Al-Bani Rahimahullah Nah ketika ditanya Ya Syekh Bagaimana pendapat Anda Tentang orang yang Mencelah Syekh Rabi' Dan Syekh Mukbil Maka Syekh Rabi' Syekh Al-Bani mengatakan Tidaklah berbicara Mencelah dua Syekh ini Syekh Rabi' Dan Syekh Mukbil Kecuali satu dari dua orang jenisnya Salah satu Mungkin dia orang yang jahil Tidak berilmu Yang tidak tahu Siapa itu Syekh Rabi' Dan keilmuannya Siapa Syekh Mukbil Dan keilmuannya Yang seperti ini diberitahu Ya Fulan Antum salah Antum menilai Dua Syekh ini bukan Syekh Ibar Antum sudah belajar ilmu hadith Tahu Tentang keluasan ilmu hadith Beliau berdua ini Saya belum pernah belajar Oh saya sudah belajar hadith Apa itu maknanya hadith Maktur Jawabah ditanya Kalau dia tidak bisa jauh Ini saja yang paling mudah Ini dalam ilmu hadith Pelajaran paling Mudah Paling gampang Antum tidak bisa jawab Bagaimana mau menilai Seorang muhadith Kibar Kata Syekh Al-Bani Ima dia seorang yang jahil Maka diajarkan kepadanya Diberitahu Dikabarkan Tentang keilmuwan Dua Syekh ini Dan siapa dua Syekh Atau yang kedua Kata Syekh Al-Bani Yaitu Suahibu Hawa Memang pengikut hawa nafsu Ada Pemikiran bid'ah padanya Pengikut hawa nafsu Ima dia mungkin Sufi Atau mungkin dia Seorang Takfiri Khawarij Mungkin dia itu Seorang sururi Yang tidak terima itu Ikhwani Kalau yang seperti ini Maka Barakallah Fikum Kita tidak Punya kemampuan Apa-apa Karena dia pengikut hawa nafsu Ini jawabannya Maka dinasihatkan Dilihat dia orang yang jenis pertama jahil Atau jenis yang kedua Kalau jahil Kita beri Buku Syekh Rabi'i 1 Misalkan Man hajul anbiya Fi da'wati ilallah Nia fulani Ini karya Syekh Rabi'i Coba untuk membaca Saya belum Belajar bahasa Arab Maka dari itu Ya akhi Ittaqillah Fi lisan Takutlah Engkau kepada Allah Terkait dengan Lisan ini Nah Begitu Kalau dia Sahibu Hawa Pengikut hawa nafsu Maka kita Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Allah mengingatkan Rasulnya Tidak kau perhatikan Wa'i Muhammad Orang-orang yang mengikuti Hawa nafsunya Hawa nafsu itu bisa berbentuk Paham bid'ah Ya Itu hawa nafsu Tidak kau perhatikan Wa'i Muhammad Orang-orang yang mengikuti Hawa nafsunya Apakah engkau Bisa menjamin Hidayah untuknya Nabi Alayhi salatu wassalam Apalagi kita Nggak bisa menjamin Hidayah Karena dia sudah mengikuti Hawa nafsu Kalau jahil Diberitahu Ya Dinasihati Dia Bertobat Tapi Sahibu Hawa Pengikut hawa nafsu Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang bisa Memberi daya Kepada orang ini Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Anda bisa Wa'i Muhammad Anda bisa Sallallahu alaihi wa sallam Kalau orang itu Diberitahu Masih tetap Maka tinggalkan Jahuwi Itu adalah Sahibu Hawa Sahibu Hawa Barakalaviku Diberitahu